Selamat datang kembali di channel saya, Olive Electro-Technik Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Tutorial kali ini adalah Cara setting ataupun merakit termostat STC 1000 Dengan pemanas dan pendingin Baiklah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui Bisa menyaksikan video berikut ini Oke, disini sudah terlihat bahan-bahan yang digunakan Sama seperti di video saya sebelumnya Dimana setting ataupun cara merakit termostat STC 1000 ini Dengan menggunakan pemanas atau bola lampu ya Dan kali ini kita Dengan menambahkan sebuah kipas ya, pendingin Oke, bagaimana cara merakitnya Sebenarnya sangat simple ya Disini saya sudah pasang sebelumnya Sebentar saya perlihatkan Oke, bisa diperhatikan Sama halnya pada video sebelumnya ya Dimana untuk ini pin 1-2 ya Seperti terlihat pada skema di termostat ini Pin 1-2, 3-4, 5-6 dan 7-8 ya Untuk pin heatingnya, pin 5 dan 6 Pin cooling adalah pin 7 dan 8 ya Oke, sampai situ bisa dipahami ya Sekarang kita tinggal menambahkan di bagian coolingnya ya Ini cooling Sebuah kipas angin Kita tinggal menjumper dari pin 1 ya Ini pin 1 dari power supply Ke pin 5 ya Untuk heating Dan ke pin 7 untuk cooling Ya, ini Pin 7 Pin 5 Dan pin 1 Masing-masing di jumper ya Ini Sementara untuk yang satu lagi Ini kabel berwarna hitam Semuanya Disatukan ya Untuk kipas dan untuk pemanas Ya Ini bisa diperhatikan Ini untuk kipas Dan ini yang untuk pemanas Ya Oke Jadi disini saya Menggunakan kipas 12V DC Sebab untuk kipas Yang bervoltase 220V Saya tidak punya Disini saya menambahkan sebuah adaptor ya Adaptor 12V Agar bisa menyalakan kipas angin ini ya Oke Sekarang kita tinggal Lakukan pengetesan Oke Sekarang kita coba colokin Kita nyalakan termostatnya Oke Termostat sudah menyala Disini kita buat settingnya Coba kita lihat Setting terakhir 38 derajat ya Untuk range-nya Ada 0,5 Oke Sekarang kita coba Dengan mendekatkan sensor ini pada elemen pemanas atau bola lampu ini Sambil diperhatikan temperaturnya Oke Temperaturnya terus naik ya Hingga suhu 38 derajat celcius Maka Lampu ataupun pemanas ini akan padam ya Selanjutnya Pada range 0,5 ya 38,5 Maka kipas angin nanti akan menyala Oke bisa diperhatikan Kipas angin menyala ya Ini Kipas anginnya menyala Ini kita dekatkan Sensornya Oke Kita perhatikan Suhunya akan perlahan turun Oke Kipas angin sudah mati Dan kembali Pemanas Ini menyala ya Oke Kita dekatkan kembali Hingga Suhu mencapai 38 derajat Dan pemanas ini Akan mati ya Ketika 38,5 Ya Suhu 38,5 Maka kipas akan menyala Perhatikan Oke Kipas menyala Ya Kita dekatkan kembali Sensornya pada kipas angin Oke Ketika suhu 38 Maka kipas akan mati Bila diperhatikan ya Ini Suhu 38 Kipasnya akan mati Oke Kipas mati 37,5 Maka lampu akan Menyala ya Oke Bisa diperhatikan ya Lampu menyala Kita coba sekali lagi ya Oke Suhu terus menaik Ya 38 Lampu mati Kita lihat Kipas menyala Kita dekatkan ini Sensornya Ketika suhu 38 Maka kipas akan mati Oke 37,5 Lampu akan kembali menyala Oke Bisa dipahami ya Begitulah cara setting Daripada Thermostat STC 1000 ini Dengan menggunakan Pemanas Dan Pendingin ya Dimana Pendingin disini adalah Kipas angin Dan pemanasnya Kita buat sebagai Bola lampu ya Oke Segitu aja Penjelasannya ya Semoga Teman-teman Dapat memahami Baiklah Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Pemanas Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax